Al-Fatihah 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 Beliau adalah seseorang yang pada umur 7 tahun Pernah menghadamkan Al-Quran Dalam satu rokaat sholat Beliau adalah orang yang selama 33 tahun tidak tidur Ditanya, ya imam, kenapa kau tidak tidur? Bagaimana aku bisa tidur? Setiap aku melihat ke kanan, aku melihat sorga Setiap aku melihat di kiri, aku melihat terakhir Setiap aku melihat ke atas, aku melihat arusnya Allah Dia dimakan ke disambang Singkat cerita, ketika orang fasik ini sekarang diazab Oleh mungkar nakil Kau imbu gedang bangun dari kuburnya Masuk ke kuburnya ini orang dan berkata Ya mungkar wanakil loh Wahai mungkar nakil, beri Jangan kau siksa ini orang Jangan kau arzab ini orang Kenapa? Kau arzab dia, kau siksa dia, kau pecut dia Teriakan dia Mengganggu fikirku ke Allah SWT Bergi mungkar nakil, orang tersebut tidak jadi disiksa Hanya karena kubur yang dekat dengan kubur orang SWT Kuburnya dekat dengan kuburnya ulama Dia bukan semasa hidup yang dekat dengan ulama Udah mati baru dekat semua Kuburnya aja dekat Tapi mendapatkan syafaat Maka bagaimana? Pada sore hari yang kuliah ini Kita duduk disini berkumpul bersama para alih ulama Bersama para alih ulama Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT Ketika pertama kali, tanggal 3 Januari Saya baru keluar 1 bulan Dulu saya baru keluar 2 hari Dibawa ke dunus sindur, dibawa ke dunus agampang Bebas 2021 Baru 1 bulan bebas Masuk lagi Ketika saya masuk Saya tidak tahu kasus ini kasus apa Yang ketiga pengacara bilang Kasusnya kasus KM 50 Apa saya bilang? Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Saya bersyukur kepada Allah Kalau kasus ini kasus KM 50 Kenapa? Nanti dia bersinangan Akan saya bongkar bahwasannya Apa yang saya sampaikan itu benar Saya bukan berbohong Akan saya sampaikan Akan saya buktikan Bahwasannya Apa yang saya sampaikan tentang KM 50 Dan tentang beliau Halif Yusuf di penjara karamolik Itu benar adanya Dan bukan bohong atau bertawa Alhamdulillah Dengan izin Allah SWT Dengan kekuasaan Allah SWT Allah bongkar semuanya Saudara-saudara Mulai dari saksi-saksi Pertama saksi-saksi yang dihadirkan Adalah para kiai-kiai Kiai-kiai dihadirkan Yang dimana disitu mereka merasa Tidak merasa-merasa Kami sebagai ulama Merasa tersinggung Dengan pernyataan Habib Bahar Bahwasannya Habib Rizik Di penjara karamolik Karena banyak kok yang bikin maulik Seakan-akan Habib Bahar hanya menonjolkan Satu sosok saja Siapa itu? Itu Habib Rizik Jadi seakan-akan Habib Bahar Mengkultuskan Cucu Nabi Muhammad Itu Habib Rizik Kadangnya Habib Bahar Bahas dalam cerama Hanya Habib Rizik Habib Rizik Habib Rizik saja Dan itu pernyataan Seorang doktor Pernyataan seorang profesor Seorang doktor Profesor Tapi otaknya Dan kal Dan berpikir Seperti itu Kenapa Dan kal Cerama saya Membahasa Habib Rizik Kata dia Mengkultuskan Cerama saya Membahasa Habib Rizik Katanya Saya hanya Memkultuskan Satu kurama saja Padahal yang membedakan Tidak ada Tidak ada Arab Tidak ada Arab Tidak ada ini Semua sama Di mata Allah Dia bawa ayat Inna akramakum Minnallahi akgabum Kalimatul haqq Uli luh dihal ba'dir Akhirnya disitu Ketika itu Si kia ini Tidak hadir Padahal saya berharap Dia hadir Akhirnya Akhir kia itu Ayat saya bertanya Wahai kini Saya mau tanya sama kau Dalam Al-Quran Allah SWT Inna Allah Inna Allah Inna Allah Inna Inna Sesungguhnya Masjid Rumah Ibadah Bertama Yang Allah Letakkan Bagi manusia Yaitu Adanya di Mekah Yang penuh Dengan keberkahan Adanya di Mekah Yang penuh Dengan keberkahan Apakah ketika Allah Mengatakan Mekah Penuh Dengan keberkahan Berarti Allah Mengguntuskan Mekah Apakah berarti Tempat-tempat Ibadah Yang tidak mulia Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati